Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, mengupas peta pekan ke-27 BRI Liga 1, PSM bisa makin melejit, persip dan persija berpotensi terjepit. Mendekati akhir kompetisi perburuan gelar juara BRI Liga 1 2022-2023 makin panas dan sengit. Khusus pekan ke-27 ini rivalitas tiga calon kampiun yakni PSM Makassar, Persip Bandung, dan persija Jakarta juga bertambah seru. Pertandingan terakhir pada pekan ke-26 BRI Liga 1 2022-2023 digelar pada Jumat, 24 Februari 2023. Pertandingan tersebut menyajikan aksi yang mengangumkan dari para pemain sehingga memberikan tontonan yang seru. Baca juga, BRI Liga 1, andil besar supporter dalam kemenangan bersejarah PSM atas Persebaya. PSM Makassar berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat PSM semakin kukuh di di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 dengan raihan 56 poin. PSM unggul 4 poin dari Persip Bandung yang membayangi di posisi kedua. Ada pun Persebaya harus tertahan di posisi ketujuh dengan nilai 37. Bola.com menganalisis peta langkah trio tim legendaris eks-perserikatan tersebut menghadapi laga penting itu. 1. Potensi PSM makin tak tertandingi Di antara tiga kandidat juara musim ini, jadwal pertandingan PSM lebih ringan. Pasukan Bernardo Tavares akan main di kandang menjamu peringkat ke-13, Dewa United. Mental dan Motivasi Wiljan Pluim dan kawan-kawan Diakini Kian meningkat usai memenangkan duel klasik atas Persebaya dengan skor tipis 0-1 di Stadion Joko Samudro Gresik, Jumat, 24 Februari 2023. Joko Eje bertambah kukuh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 56 poin. Mereka memperlebar jarak dengan Perseb sebanyak 4 dan Persija 6 angka. Apalagi sejak pindah markas di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM belum pernah mengalami ketalahan. PSM hanya sekali kalah dari Madura United 0-1 dengan status tuan rumah ketika pertandingan sistem bubble di Stadion Maguharjo Sleman, 15 Desember silam. 2. Persib dan Persija terjepit Tim asal Bandung dan Ibu Kota ini akan melakoni laga tandang. Persib melawat ke markas Baritoputra, sedangkan Persija muhibah ke kandang Sapeker Rap, Madura United. Jika berkaca betapa susahnya Persija menundukan Baritoputra dengan skor 2-1 pekan sebelumnya, tampaknya Persib juga bisa mengalami hal sama saat meladeni Laskar Antasari di Stadion Demang Lehmann, Senin, 27 Februari 2023, nanti. Macan Kemayoran butuh gol kemenangan yang dicetak Hansa Muhyama di atas waktu normal. Artinya, sejak ditangani Rahmat Darmawan, Baritoputra kian tangguh. Apalagi tim asal Banjarmasin, Kalsel, ini sedang terus berusaha menjauhi zona degradasi dan juga dari kejaran dua tim papan bawah yakni Persib dan Rans Nusantara FC. 3. Squad Persija Rontok Dampak absennya banyak pemain muda di timnas Indonesia U20 membuat Persija tampak mos-mosan pada beberapa partai terakhir. Situasi ini bisa terulang lagi saat menghadapi Madura United di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan, Minggu, 26 Februari 2023. Madura United juga sedang mengejar Bali United dan Borneo FC untuk merebut posisi lima besar di kelas semen. Jika gagal menjegal pasukan Thomas Doll, posisi Beto Goncalves CS bisa makin tercecer. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye Bye Terima kasih telah menonton!